Begini, bener gak sih pertanyaan terbesar kita dalam hidup kalau kita lagi kehilangan arah harus ngapain? Ini dia nih, pertanyaan sejuta umat kita bahas di sini. Ini masuk akal. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Teman-teman, tahu gak? Ada satu hal yang paling sederhana, tapi entah kenapa ini sangat relate, bahkan bisa jadi, maaf banget, baru-baru aja kamu alami sendiri di dalam hidup. Coba deh jujur. Baru-baru ini pernah gak kamu ngerasa bingung dengan perubahan sifat dari orang lain yang mendadak tanpa kamu sadari kenapa? Nah ini, ini biang kerok dari rejeki kita yang jadi gampang seret, bahkan maaf sekali, banyak orang yang susah mendapatkan jodoh karena dia susah untuk memberikan jawaban, kenapa ya? Kok orang-orang di sekitarku jadi berubah? Apa karena aku yang salah? Atau gara-gara aku yang mendadak aneh? Kita bahas. Nah cuman, untuk bisa materi ini masuk ke dalam diri kamu dan menyembuhkan kamu sendiri, ada satu kalimat yang harus kamu buka dulu nih. Membuka pikiran dengan satu kalimat yang kamu tuliskan di komentar. Kalimat apa itu? Doakanlah orang-orang yang membaca komentarmu dengan doa sederhana. Tuliskan begini, Wahai yang membaca komentarmu, sadar ya, kamu itu spesial banget. Tuliskan gitu di komentar, nanti saya berikan hati karena ini ada sangkut pautnya dengan materi daging di hari ini. Kita langsung bahas ya, sambil kamu tulis. Silahkan. Gini teman-teman, kalau kita salah menafsirkan teman, rejeki kita seret. Kalau kita tidak pandai menafsirkan perubahan seseorang, jodoh kita jauh. Kenapa bisa begitu? Saya jelaskan dulu, maaf nih kalau ini sangat relate sampai-sampai kamu ketampar. Gini teman-teman, kalau kamu pengen tahu orang yang beneran baik, itu gampang kok. Ini kamu taruh di pikiran kamu selama-lamanya ya. Teman yang betul-betul teman atau sahabat yang benar-benar baik, mereka itu pengennya kamu bahagia doang kok. Saya ulangi, teman, kalau kita salah tafsir, bisa buat hidup kita jadi nggak enak. Jadi ngerasa toksik. Betul nggak sih? Kenapa? Karena kita sendiri bingung kenapa mereka berubah ya. Apakah karena aku aneh? Bukan. Kamu tidak aneh. Yang aneh adalah tafsiranmu yang selama ini keliru mengenai mereka. Teman-teman, dengerin baik-baik. Kalau kamu pengen tahu apakah orang-orang di sekitarmu itu baik atau kamu yang aneh, gampang. Kalau beneran mereka baik, mereka senang nggak kamu bahagia? Lihat aja. Nah ini dia teman-teman. Tolong digarisbawahi. Tolong dipahami. Teman itu selalu bahagia kalau kamu bahagia. Bukan kebalikannya. Bukan karena kamu sukses dia iri. Bukan. Itu bukan teman. Bukan karena kamu salah sedikit terus dia ngambek. Bukan. Itu bukan teman. Jadi ketika ada orang berubah sama kita, kita lihat diri kita. Ada nggak kesalahan yang kita lakukan? Nggak usah dibuat-buat. Nggak usah dibuat-buat seolah-olah oh dulu aku pernah gini, jangan-jangan gara-gara itu mas. Nggak. Stop. Bukan itu maksud saya. Ada nggak secara sadar sebuah kesalahan yang pernah kamu lakukan sama mereka sehingga mereka berubah sama kamu. Rata-rata, jujur, nggak ada. Setiap orang yang saya tanya gini yang masalahnya seperti kamu, mereka jawab, nggak ada sih mas. Tapi kok mereka berubah ya? Mereka berubah karena kamu memaksa mereka untuk menjadi teman. Padahal mereka bukan teman. Mereka hanyalah orang yang kamu kenal yang kebetulan ada di sekitar kamu tapi bukan teman. beda loh. Beda teman sama orang yang kita cuman kenal doang. Kita punya orang yang satu ruangan di kantor. Mereka jadi teman kantor. Betul nggak? Salah. Salah. Mereka cuman jadi rekan kerja. Tapi di antara mereka yang bahagia ketika ngeliat kamu bahagia, mereka teman. Kamu satu kelas sama anak-anak sepantaran kamu di kampus. Mereka teman kuliah? Bukan. Mereka cuman rekan kuliah kamu. Bukan teman. Tapi di antara mereka yang bahagia ngeliat kamu bahagia, nah mereka itu teman kamu. Ini penting loh. Dalam dunia sosial yang lain juga sama. Lihat di sekitar kamu. Lihat. Lihat ke diri kita deh. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mohon maaf selama ini kita paksa untuk jadi teman padahal perilakunya bukan teman sama sekali. Banyak gak? Itu yang menghambat rejeki kamu. Kenapa? Dengerin. Kalau kita memaksa orang untuk seperti teman padahal mereka gak pernah berperilaku teman kepada kita, kita jadi toksik. Kita jadi rasanya gak nyaman, betul? Mau kerja enak gak? Gak enak, mas. Kalau kerja gak enak, otomatis duitnya jadi tambah banyak atau jadi tambah dikit? Jadi tambah dikit, mas. Nah itu kan, itu bukti rejeki jadi tambah seret hanya karena kita tidak bisa menafsirkan mana teman yang benar dan mana orang yang sekedar kenal aja. Dalam percintaan juga ngaruh loh ini. Dengerin deh. Kalau kamu memaksa curhat sama orang yang dia gampang ngiri sama kamu, dia bisa loh ngasih saran yang salah kepada kamu. Bisa gak? Bisa. Banyak sekali. Bahkan saya kasih tau ya, kamu bisa mendapatkan jodoh bahan utamanya adalah rasa percaya diri kamu. Betul gak? Nah sekarang gimana kita bisa percaya diri? Kalau ternyata teman-teman kita itu bukan orang-orang yang pengen kita happy. Ketika kita salah dikit, dia malah ngebully. Ketika kita curhat, dia malah ngebully. Ketika kita mungkin gak salah apa-apa, dia berubah. Nambah masalah gak? Nambah masalah. Boro-boro bisa dapet jodoh. Berdamai dengan hidupmu sendiri aja. Kalau ada orang-orang seperti mereka, bukan gak susah. Nah. Bener kan? Ups. Ketampar. Relate. Bagus. Nah sekarang gini. Kamu sudah tahu ternyata bener apa yang saya katakan ini sangat masuk akal dan bahkan kamu rasakan sendiri ya bahwa emang bener mas. Apa yang mas Aryan bilang ini bener semua. Ini ngaruh loh ke hidup saya ketika saya salah menafsirkan mana teman dan mana yang bukan. Nah. Sebentar. Ini belum selesai. Saya punya daging yang lebih daging untuk kamu. Tolong disimak baik-baik. Ini penting. Teman-teman. Dengerin. Teman itu penting kalau memang mereka adalah benar-benar teman. Ulangi ya. Teman itu penting untuk hidup kamu kalau, kalau ya syaratnya, mereka adalah benar-benar teman untuk hidup kamu. Nah apa syarat seseorang bisa disebut teman mas? Satu. Dia bahagia kalau kamu bahagia. Jadi syarat teman itu bukan seseorang yang kamu kenal lama. Bukan seseorang yang kamu sudah kenal lama dari kecil, dari jaman sekolah, dari jaman kuliah. No. Bukan. Bahkan bukan juga seseorang yang dulunya baik tapi sekarang jahat. Itu bukan teman. di bagian ini nih orang banyak yang salah tafsir. Dipikir karena dulu baik berarti kemarin dia cuma kilaf doang mas. Kita maafin yuk. Temenan lagi yuk mas. Boleh nggak? Boleh. Kalau hidupnya mau penuh drama, silahkan. Monggo. Boleh banget. Silahkan. Tapi nanti kalau hidup kita banyak masalah, nggak usah tanya kenapa ya. Apalagi sampai nyalahin Tuhan. Jangan ya. Karena kamu sudah tahu landasan ilmunya. Nah, oke pertanyaan sejuta umatnya gini mas. Oke, saya tahu saya nggak salah apa-apa. Tapi mereka berubah tuh mas. Lantas, kalau udah kadung ada hal seperti ini di tempat kerja saya atau di kampus saya, saya harus ngapain? Saya mau tanya balik sama kamu. Bener. Ini pertanyaan saya sederhana. Kamu cinta nggak sama diri kamu? Nggak serius saya nanya. Jawab dalam hati. Kamu cinta nggak sih sama diri kamu, sama tubuh kamu? Halo? Cinta nggak? Kalau cinta, ada buktinya dong. Apa buktinya? Apakah bukti cinta kamu terhadap dirimu sendiri adalah kamu rela diinjek-injek orang yang kamu tahu dia bukan temen? Apakah bukti cinta kamu sama diri kamu sendiri adalah kamu rela dipukulin, dibohongin, dicacimaki sama orang-orang yang sama terus-menerus yang kamu tahu mereka tuh nggak pantas jadi temen. Tapi kamu rela digituin terus. Itu bukti cinta kamu sama diri kamu. Hey, seperti yang saya suruh kamu tulis di komentar, kamu tuh spesial. Halo? Iya, diri kamu sebagai sahabat saya, kamu itu spesial. Jangan biarkan diri kamu yang spesial ini diinjek-injek orang yang kamu tahu itu orang yang keliru dalam hidup kamu. Jadi sekarang tahap awalnya kamu tanya ke diri kamu sendiri, aku bisa nggak membuang mereka? Kalau aku bisa membuang mereka, aku jauhi saja mereka. Tapi kalau aku menjauhi mereka, ingat, bukan berarti diri kamu membuat mereka tidak bisa kamu tolong seandainya mereka butuh pertolongan di masa depan. Bukan. Kamu tidak cocok sama orang, jauhi. Tapi kalau suatu hari mereka minta tolong, butuh pertolongan darurat, kamu harus tolong karena kamu adalah makhluk sosial. Tapi jangan deket sama mereka. Jelas ya? Nah, Mas, kalau misalnya saya nggak bisa buang mereka nih karena rekan kerja atau teman satu kampus, nggak mungkin, Mas, setiap hari ketemu terus. Itu gimana caranya? Saya pengen sih, Mas, menjauh dari mereka. Mas Aryan benar, cuman saya tuh ketemu terus Mas sama mereka. Gimana dong? Sekarang saya balikin sama kamu. Kamu kan cinta sama diri kamu. Iya kan? Kalau kamu cinta sama diri kamu, bukan berarti diri kamu tidak boleh melihat mereka, bertemu mereka. Silahkan bertemu, silahkan melihat, tapi jaga jarak. Dan kalau mereka mau melakukan hal-hal yang membuat kamu mohon maaf terlecehkan, jangan kamu turutin. Biasanya kamu disuruh bayarin ini mulu. Padahal itu bukan kewajiban kamu, itu kewajiban kantor. Jangan diturutin apapun alasannya. Paham nggak? Atau dalam sebuah pergaulan, kayaknya kamu tuh ngelakuin apapun salah terus di mata mereka. Ya udah, udah terbuktikan. Mereka itu cuma bikin kamu keracunan doang, toksik doang. Udah, cabut dari mereka ya. Sayangi hidup kamu, sayangi diri kamu. Ingat pesan saya, kamu spesial. Kalau bertemu dengan orang-orang yang spesial. Ini dia teman-teman, di bagian akhir ini saya harus memberikan kamu satu kalimat yang nampar. Kamu kan spesial ya, betul nggak? Tapi kamu tahu nggak kenapa diri kamu jadi nggak spesial? Tahu kenapa? Sederhana lagi, karena kamu mengizinkan orang-orang yang menginjak-ninjak kamu terus selalu ada. Bahasa gampangnya, kamu tuh spesial. Tapi kamu jadi nggak ngerasa spesial, karena di sekitar kamu, itu orang-orang tidak bisa melihat betapa spesialnya kamu. Singkirkan orang-orang yang tidak bisa menghargai kamu. Dan lihat deh, akan ada orang-orang yang bisa menghargai kamu dan melihat betapa spesialnya kamu ketika diri kamu tegas untuk membuang orang-orang tadi tuh yang salah dalam hidup kamu pelan tapi pasti. Ingat pesan saya, kamu dasarnya sudah spesial. Hanya saja selama ini kamu ketemu dengan orang-orang yang salah dan kamu betah anehnya bersama mereka terus. Sekarang udah ya, jangan kelamaan betahnya ya. Mereka bukan temen tuh. Mereka hanyalah orang-orang yang kamu kenal doang. Bukan temen. Ingat pesan saya, temen itu adalah orang yang bahagia ketika kamu bahagia. Bukan malah ngiri ketika kamu sukses. Bukan malah ngiri ketika kamu maju. Bukan ya. Jadi tolong deh, kita koreksi dulu dunia sosial kita. Maka semua akan membaik. Ingat, rejekimu, jodohmu adalah salah satu titik utama yang paling penting berawal dari kepintaranmu memilah teman. Menafsirkan mana sih yang teman saya dan mana yang bukan. Semakin banyak teman dalam hidup kamu yang betul-betul teman perilakunya, hidup kamu akan positif. Dan ingat, semakin kamu positif, otomatis seizin Tuhan rejekimu membaik, karirmu membaik, kesehatanmu membaik, bahkan jodoh terbaikmu akan datang. Karena ingat pesan yang sering saya ulang-ulang, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, baik dulu kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita nggak baik dengan diri kita sendiri, bagaimana mungkin kebaikan akan datang ke dalam hidup kita? Nggak mungkin. Dan itu tidak masuk akal. Oke? Perbaiki dulu kebaikan kamu sama diri kamu sendiri dengan mengulang video ini, tonton berulang kali, dan saya minta tolong, kamu suka dengan video ini? Suka banget? Coba deh, klik jempol ke atasnya. Silahkan. Sudah? Terima kasih. Jempol ke atas ini bisa menolong banyak orang yang balik lagi. Kebaikanmu ini akan kembali kepada kamu. Terima kasih ya. Sudah meluangkan satu detikmu buat jempol ke atasnya. Kamu hebat loh. Teman-teman, kalau kamu benar-benar butuh bantuan saya, pengen ditolong, boleh. Caranya gimana? Silahkan lihat di deskripsi. Ada link yang bisa kamu sentuh untuk curhat pribadi bersama saya. Daftar aja dulu. Kalau ada tempat, nanti dibalas oleh admin saya ya. Nggak usah bohong, nggak usah pura-pura kuat. Lihat diri kamu, butuh curhat, daftar. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.